Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Imbasnya aliran sungai meluap ke jalan-jalan hingga ke rumah penduduk dan tempat pendidikan. Salah satu pondok pesantren yang hampir setiap tahunnya terkena banjir, yaitu pondok pesantren Darul Ma'arif di jalan Aksa E3, juga terkena imbas meluapnya sungai Kapuas dan Melawi. Dalam keadaan banjir dan halaman yang masih terkena banjir sedalam 20 cm, pondok pesantren Darul Ma'arif Sintang tetap melaksanakan apel memperingati Hari Santri Nasional 2021 dengan tema Santri Siaga Jiwaraga. Apel yang dilaksanakan di alaman pondok pesantren tersebut dipimpin langsung oleh staf ahli Bupati Igor Nugroho pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. Pengasuh pondok pesantren Darul Ma'arif Sintang Kiai Haji Muhammad Gozali mengatakan, Banjir ini tidak disangka akan datang, karena kita telah mempersiapkan apel ini dari jauh hari, maka kegiatan tetap dilaksanakan. Sehingga jika tidak dilaksanakan akan banyak yang kecewa, karena sudah banyak melakukan latihan untuk penampilan-penampilan. Kiai Gozali juga menambahkan, banjir di pondok pesantren ini sudah biasa, sehingga dengan banjir ini sudah sangat bersahabat. Dan kegiatan belajar-mengajar berjalan seperti biasa, dan untuk apel ini tetap dilaksanakan karena momennya setahun sekali. Sebenarnya banjir ini baru tadi malam saja datang, kemarin sore mulai, yang kita tidak menyangka akan banjir seperti ini. Dan karena ini sudah terjadi banjir, ya akhirnya tetap kita laksanakan, karena ini adalah satu kegiatan yang memang sudah dipersiapkan dari beberapa hari yang lalu, sehingga kalau tidak dilaksanakan ya tentunya banyak yang kecewa, ya anak-anak kita sudah kita latih banyak pembilan-pembilan. Sehingga akhirnya ya sudah bismillah dan anak-anak juga enjoy aja mereka. Banjir ini sudah menjadi kebiasaan sih di sini, ya kalau lagi hutan besar ya banjir gitu. Jadi kita dengan banjir sudah sangat bersahabat, tidak menjadi persoalan psikologi buat kita. Oh banjir, enggak, kita biasa-biasa saja bersikapnya adanya banjir ini. Jadi pembelajaran banjir ini bagi anak-anak apa? Oh biasa-biasa saja, dan ini terus kegiatan-kegiatan kepondoan, kesantrian enggak akan berubah, enggak akan berhenti. Ya seperti biasa saja. Dan mengapa ini sudah harus diberingati? Ya karena ini momennya satu tahun sekali. Satu tahun sekali sebagai hari santri yang harus telah mengingat para pejuang-pejuang, para kiai-kiai terdahulu yang ada di pondok-pondok kesantrian. Terima kasih. Rangkaian kegiatan apel ini juga diisi dengan penampilan drum band oleh santri di pondok kesantrian tersebut. Dan beberapa kegiatan seni budaya lainnya. Lukman Sintang Ceki raporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!